Oke teman, selamat datang di channel Asep CH. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas ya beberapa aplikasi dual spade yang sudah support game Guardian. Nah, di video kali ini juga saya akan membahasnya ya teman-teman. Tetapi ini aplikasi dual spade-nya yang berbeda. Barangkali di handphone kalian yang kemarin-kemarin tidak support ya. Oke teman, ini dia ya dual spade mode. Oke langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini ya teman-teman. Untuk bahannya, saya sudah menyediakan ya nama dual spade-nya yaitu dual NBM. Ini aplikasi dual spade yang sudah dimodifikasi ya. Oke, ini untuk ukurannya kecil sekali ya teman-teman. Ringan, 4 MB-an. Untuk fitur dari aplikasi ini ya teman-teman. Ada satu yang sayangnya tidak ke-unlock. Yaitu aplikasi ini belum premium ya teman-teman. Atau belum PIP. Oke. Buat kalian ya teman-teman yang belum tahu cara pasang dual spade itu gimana. Nanti akan saya taruh ya link videonya bersama link download. Nah, untuk tampilannya jadi seperti ini ya teman-teman. Tema malam ada gelap-gelap gitu ada bintang. Oke, di sini saya akan buktikan ya teman-teman bahwa dual spade yang saya bagikan ini sudah support game Guardian. Oke, ini juga sudah saya setting ya untuk bisa digunakan. Oke, langsung saja kita bakalan uji coba ya di game. Oke, teman-teman kita sudah masuk ya di dalam gamenya. Berserta sudah ada game Guardian. Nah, ini dibangkan zombie. Oke, langsung saja kita bakalan uji coba ya untuk mengklik game Guardian. Apakah bisa membaca atau tidak ya. Oke, langsung saja kita klik. Dan ini berhasil ya teman-teman. Untuk aplikasi dual spade yang namanya dual nvn ini sudah berhasil membaca di game yang sedang kita mainkan. Untuk aplikasi ini benar ya teman-teman sudah support game Guardian. Oke, silahkan buat kalian yang mau coba, coba saja ya teman-teman. Oke, mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Just support terus.